Gui Nabil Halo semua Kali ini Kita akan berkenalan dengan boneka cantik Dan lucu dari Korea Namanya Kongsuni Atau bisa juga kita panggil Kongsuni Tapi sebelum kita buka Kita lihat dulu yuk Gimana boxnya Ini adalah box bagian depannya Ada tulisan Korea disini Lucu banget Ini adalah sampingnya Di belakangnya Ada Kongsuni Terus ini ada temennya Tapi aku belum pernah lihat Yang cowoknya ini sih Dalam versi bonekanya Lucu-lucu banget ya Setelah itu ini bagian sisi satunya Tada Sebenarnya Ini ada dua versi Ada versi yang pakai baju gini Yang pakai baju biasa gini Sama versi yang pakai Baju balet gini Dan aku pilihnya Yang versi pakai baju balet gini Soalnya lucu banget Kelihatannya Oh iya Ada talinya di atas sini Kita buka Bismillah Oh iya Ini adalah orang tua ya Atau kakak Yang udah edek Kalau temen-temen Kalau temen-temen Pakai benda tajam Seperti ini Soalnya bahaya Kalau temen-temen Masuk kecil Terus pakai benda tajam Seperti ini Nah Sekarang udah kebukaan Yuk kita keluarkan Isi dalamnya Seperti ini ya Jadi dia pakai baju balet Ada pita kecilnya disini Ada sepatunya Bahannya dari kain Yuk kita keluarkan Ini tarik aja Boxnya Seperti ini Kita buka Tali pengikatnya Di belakang ini Sekarang ini bonekanya Wah lucu banget ya Kita buka dulu tarinya Seperti ini Ini adalah bonekanya Lucu banget ya Jadi yang kita dapat pada saat unboxing itu Ada mahkota kecil dari kain Rambutnya seperti ini Bajunya seperti ini Baju balet Dan ada Sepatu kain Tapi kayaknya Kalau dengan sepatu ini Dia tidak bisa berdiri dengan baik Kita coba ya Jatuh Jatuh Kayaknya kita butuh sepatu Yang bisa buat dia berdiri dengan baik Nah sekarang Kita coba buka Baju Baju banget Rok baletnya Seperti ini Seperti ini Dan ada celana panjang Kayak gini ya Bonekanya Ini ada lubang buat pipi disini Ada pusat lucu disini Dan ada tulisan disini Dan juga ada tulisan di kepalanya Seperti ini Coba Kalau dia tidak pakai sepatu Apa bisa berdiri ya Tada Dia pakai ini dengan baik Ternyata itu karena pakaiannya Karena ada penghalang kainnya Jadi dia tidak bisa berdiri dengan baik Kayaknya Nanti kita butuh sepatu yang bagus Dan kita akan ganti bajunya dengan yang lebih bagus Yuk kita pasangin lagi bajunya Sampai jumpa Sampai jumpa tuh kan ada tanda jahitan disini jadinya si boneka nggak bisa berdiri dengan baik deh ya harus pakai sepatu yang lebih keras bukan bahan dari kain tuh kan dia jadi nggak bisa berdiri sekarang kita pasangkan baju baletnya seperti ini jangan lupa rok baletnya ini namanya rok tutu bikinnya gampang banget mungkin lain kali aku akan bikinkan tutorial untuk bikin ini ya rok balet tutu untuk menikah buat teman-teman semua supaya enggak harus beli-beli baju yang mahal teman-teman bisa buat sendiri kok gampang banget buatnya tungguin episode selanjutnya ya Oh iya sepatunya lupa sepatunya cuma dari kain kayak gini jadi nanti kita akan buatkan sepatu yang bagus ya buat konsumen dipasang lagi gue nabil halo teman-teman aku aku Kong Suni aku suka sekali berteman yuk kita berteman dan jangan lupa bilang ke teman-teman yang lain ya salam kenal dari aku jangan lupa di subscribe ya kita ketemu di video selanjutnya bye bye gue nabil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati